Menelusuri jejak pembunuh Johannes Marlim dan mengkaitkannya dengan panggung politik Indonesia Meninggalnya Johannes Marlim sebagai saksi kunci megakorupsi proyek EKTP semakin kesini bukannya semakin jelas Namun malah semakin runyam Perihal runyamnya itu bukan hanya siapa dalang dibalik meninggalnya Johannes Marlim Melainkan juga terkait arat dengan konstelasi politik Indonesia Utamanya menjelang 2019 saat Pilpres berlangsung Dalam video ini kita hendak mencoba menerka dan mencoba merunut kaitan-kaitan Antara satu persoalan ke persoalan yang lain dan kesemuanya tetap pada koridor panggung politik di tanah air Beberapa media menwartakan keluhan atau curhatan almarhum Johannes Marlim Terkait posisinya sebagai saksi kunci mega skandal EKTP Dan disitu ada KPK sebagai pihak yang bersalah Di sekitar keluhan Johannes Marlim tentang keterlibatan KPK dalam publikasi dirinya sebagai saksi kunci Ada sebuah pertanyaan yang besar Sebegitu mudahkah lembaga sekelas KPK bertindak ceroboh seperti itu Atau jika memang itu KPK Pernahkah dirilis dalam media mainstream Jika hanya oknum KPK Apakah oknum itu mewakili KPK Atau malah jangan-jangan kita Jika itu hanya oknum Dia sedang dipakai oleh kekuatan politik tertentu di negeri ini Untuk menemahkan KPK dan juga pemerintah Selain pertanyaan-pertanyaan di atas Kita masih akan mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi Menjadi alasan meninggalnya saksi kunci mega skandal korupsi EKTP Johannes Marlim Yaitu bisa jadi saksi di teror luar biasa oleh oknum tertentu Sebagai bagian dari pelaku skandal korupsi Bisa jadi oknum itu menggunakan pembunuh bayaran di negeri OMSAM Dan bisa jadi pula Teror psikologis menjadikan Johannes Marlim menjadi ketakutan luar biasa Sehingga mengakhiri hidupnya Dengan cara menembakkan peluru ke tubuhnya sendiri Baik Mari kita lanjutkan tamasya ini Demi menguak misteri meninggalnya Johannes Marlim Dimulai dari dukan kecerobohan KPK Membeberkan status Johannes Marlim sebagai saksi kunci Adalah bodoh dan konyol Jika lembaga sekelas KPK Sampai membeberkan jadi diri saksi kunci Sebuah kasus kekhalayak KPK dalam menjalankan tugasnya pastilah disumpah Dan dalam sumpah itu ada tokoh agama Dan kitab suci yang mendampinginya Sehingga dalam menjalankan pekerjaannya KPK selalu menjaga etika dan tanggung jawab Dalam kebatuan terhadap keamanan Pihak yang terlibat Jadi jika ada kasus EKTP ini Dan juga sudah telah diketahui siapa-siapa saja yang menjadi saksi Termasuk saksi kunci Tugas KPK adalah menjaga kerahasian saksi itu Konyol Kalau kemudian KPK menyebut nama saksi Apalagi saksi kunci Dari analisa ini penulis Atau kita yakin Jika KPK bukan pelaku penyebaran Jati diri saksi kunci Jika pun benar KPK Bisa jadi itu hanya oknum yang mengatasnamakan KPK Yang menyebarkan jati diri siapa saksi kunci itu Justru ini yang bisa dilacak Untuk mengetahui motif atau letak belakang Pembeberan jati diri saksi kunci itu Menurut kita Jika bisa mengetahui tokoh atau oknum KPK Yang menyebarkan jati diri Almarhum Johannes Malim justru ini membuat titik terang Untuk mengetahui siapa sebenarnya tokoh Dipalik perencanaan hingga eksekusi terhadap saksi kunci Jadi silakan KPK untuk membersihkan diri Dengan bekerjasama dengan Polri Untuk menguatkan kasus ini melalui pintu KPK yang membeberkan jati diri saksi kunci Pernyataan si Konyol Fahri Hamzah yang menyebut Agar KPK tak bersilat lidah Semakin memberikan titik terang Bahwa ada sesuatu antara pembeberan saksi kunci Yang katanya dilakukan oleh KPK dan perang-perang kotor Beberapa penghuni gedung dep parlemen di Senayan Bisa jadi dengan menyebut KPK terlibat Sebenarnya ini adalah bagian dari skenario besar Untuk melamakan pemerintah Karena bukankah DPR memeci KPK yang didukung pemerintah Jalur penelusuran yang kedua adalah Mencoba menelusuri kemungkinannya terlibat langsung Penghuni Senayan sebagai dalang dibalik meninggalnya Johannes Malim Mengapa menyebut penghuni Senayan? Karena mereka lah yang membahas dan memutuskan goal Dan tidaknya proyek EKTP itu Logikanya adalah ketika proyek EKTP itu lolosan Lalu banyak orang yang berkerumun menikmati kue besar dan lesat Bernama proyek EKTP Dan tentunya mereka yang berkerumun itu Orang-orang di sekitar mereka Penghuni Gedung Parlemen Namun yang berkerumun laksana burung nasir Saat menikmati bangkai itu bukan pelaku pertama Pelaku pertama tetap para penghuni Gedung Parlemen Saat menikmati lesatnya kue penama proyek EKTP Mereka mungkin tak berpikir kesalahan mereka akan terbongkar Namun alam semesta ini memiliki caranya sendiri Untuk menghukum siapa saja yang menentang ke hukum abadinya Dan benar Saat proyek EKTP dirasakan banyak kejanggalan Dan kemudian ternyata ada penggelembungan anggaran Disitulah mereka yang terlibat mulai kosar kacir Mungkin ada yang terkencing-kencing Mereka yang terlibat segera merancang cara Untuk mengamankan diri dan bersamaan Dengan upaya negara melacak cecak-cecak berdarah mereka Upaya menghindar melawan upaya pengejaran Dua suruh bagaikan perang tanding mahabarata Manakala para penghuni gedung parlement terkencing-kencing ketakutan Karena kinerjanya negara dengan panglima presiden Desho Tanpa sadar mereka melakukan kesalahan-kesalahan Salah satunya adalah membunuh saksi kunci Memang dialaktif sekali urusannya dengan saksi kunci ini Dibiarkan maka akan membuka semua air dan borok Mereka namun jika segera dihabisi Menjadi ribet juga Karena akan membuka celah penyelidikan Inilah yang membuat para pelaku mega korupsi bingung Dan pusing 77 keliling Mereka maka direkalah Banyak cara untuk lolos dari jelatan hukum Yang salah satunya adalah melibatkan KPK Dalam proses pembunuhan saksi kunci Dan untuk upaya melibatkan KPK yang salah Dengan membukakan Jati diri si pel saksi kunci Di analisa pertama sudah kita tuangkan Dari dua jalur pendagian Penelusuran Penyelidikan Penyelidikan Untuk mengetahui siapa sebenarnya otak atau dalang Dipalik terbunuhnya Johanes Malim tersebut Silahkan ikut melengkapi analisa Dari kami Namun yang pasti menurut kami Dari kasus penerbunuhnya Johanes Malim Sebagai sayaksi kunci di mega korupsi EKTP Bisa dijadikan calon untuk mengetahui siapa dalang kotoran Lijik yang memiliki ambisi menguasai negeri ini Bisa jadi dalang dari semuanya adalah pribadi Atau juga partai Dan memengeruk uang untuk membiayai semua hal terkait Tercapainya tujuan Yaitu Menjadi penguasa negeri ini Bukankah sudah lazim dipahami bahwa Untuk biaya hidup partai butuh uang Dan untuk menjadi penguasa di negeri ini Uang masih dipahami sebagai yang paling dominan Bukan kinerja dan kejujuran Oleh karena itu Sebagai rakyat cerata Kami berharap agar Melalui terbunuhnya Johanes Malim sebagai saksi kunci mega korupsi EKTP Bisa menjadi jalan terpembuka terkuatnya orang-orang kotor di negeri ini Bagaimana menurut Anda?